Intro Haleluya, puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Hani Amahuru Dalam acara visitasi untuk awal November 2014 Kita akan sama-sama menyimak firman Tuhan Yang kali ini saya akan sampaikan kepada saudara sekalian Mendengar Maestro, dimanapun saudara berada, di Bandung dan sekitarnya Juga untuk Indonesia, selamat menikmati acara ini Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang janji-janji Tuhan Yang terdapat di dalam Masmur 138, saya bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku Dan di hadapan para alaku, aku akan bermasmur bagimu Aku hendak sujud ke arah baikmu yang kudus Dan memuji namamu Oleh karena kasihmu dan karena setiamu Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan Sebab mereka mendengar janji dari mulutmu Demikianlah Demikian jauh pembecahan firman Tuhan Janji Tuhan ini juga untuk raja-raja Artinya untuk para pembesar Para pemangku jabatan Para pimpinan-pimpinan di kantor-kantor atau di perusahaan-perusahaan Supaya memegang janji Tuhan Kita tahu bahwa janji Tuhan itu Janji untuk membahagiakan kita Janji untuk memberkati kita Janji Tuhan juga untuk Membuat orang yang lemah menjadi kuat Yang sakit menjadi sembuh Yang kekurangan diberkati Janji Tuhan untuk membuat masa Atau hari depan kita penuh dengan harapan Itu sebabnya para ahli mengatakan bahwa Di dalam Alkitab Ada kurang lebih 32 ribu janji-janji Tuhan Semua diperuntukkan bagi saya dan saudara Tuhan berjanji untuk membahagiakan kita Tuhan berjanji untuk memberkati kita Itu sebabnya Ketika kita memegang janji-janji Tuhan Maka tidak ada orang yang melakukan kejahatan Tidak ada orang yang melakukan Perbuatan-perbuatan yang tercelak Semua akan mengalami berkat-berkat Tuhan Oleh dan sebab itu Mari pendengar maestro Dimanapun saudara berada Kita pegang janji Tuhan Ada satu hal yang kita perlu Renungkan disini Setelah kita mendapatkan Janji-janji itu Ada satu keujuan yang Tuhan Percayakan untuk kita Karena ada janji-janji ini Punya kaitan dengan keselamatan Itu sebabnya saudara ku di dalam kitab 2 Korintus fasal 7 Ayat yang ke-1 Dikatakan bahwa Sudah saudara ku yang kekasih Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu Marilah kita menyucikan diri kita Dari semua pencemaran jasmani Dan rohani Dan dengan demikian Menyempurnakan kekudusan kita Dalam takut akan Tuhan Oleh sebab itu Pendengar maestro Inilah yang harus kita perhatikan bahwa Apa yang saya katakan Tentang keselamatan Ada kaitannya juga dengan Janji-janji Tuhan Dan juga berkait erat dengan Kekudusan atau kesucian Walaupun kita semua memahami Mengetahui bahwa Keselamatan itu bukan karena perbuatan kita Tapi keselamatan itu karena anugerah Tuhan semata-mata Tetapi di dalamnya setelah kita mendapatkan Jaminan keselamatan Yang Tuhan tuntut daripada kita adalah Melakukan Kekudusan Dalam Injim Matius Fasal 5 Salah satu dikatakan bahwa Berbahagialah orang yang suci hatinya Karena dia akan memandang Tuhan Sebab itu marilah Ketika kita tahu bahwa Keselamatan telah menjadi Satu jaminan Yaitu merupakan janji Tuhan Untuk menyelamatkan kita Maka tidak Harus kita lewati begitu saja Kekudusan Apa yang dikatakan tentang kekudusan Dikatakan tadi dalam 200 pasal 7 tadi Mari kita menyucikan Diri kita dari semua Pencemaran jasmani dan rohani Surat Rasul Paul kepada Jemaat di Kolosia Mengatakan bahwa Kita harus Bisa Berusaha Untuk Menyucikan diri kita Maaf Bukan kolosia tapi Teselikata Satu terusnya dikatakan Fasal yang kelima Ayatnya yang ke 23 Saya bacakan ini untuk kita sekalian Semoga Allah damai sejahtera Menguduskan Kamu seluruhnya Semoga roh Jiwa dan tubuhmu terpelihara Sempurna Dengan tak bercagat pada Kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita Jadi inilah Kewajiban kita Untuk Setelah kita mendapatkan Keselamatan Sebagai jaminan Yaitu janji Tuhan Untuk menyelamatkan kita Untuk mendapatkan hidup yang kekal Selama Hidup kita Tuhan percayakan Untuk kita melangkah Di dunia ini Marilah Walaupun kita masih tinggal di dunia yang Penuh dengan berbagai macam Tantangan Penuh dengan berbagai macam Kejahatan Tapi sebagai anak Tuhan Tuhan Mengingatkan kita Tuhan Mau sebagai kita Sebagai orang percaya Untuk menjaga Kehidupan kita Bukan saja penampilan luar Tapi baik roh Baik Jiwa kita Terpelihara Sempurna Suci Itulah yang Tuhan mau Oleh sebab itu Pendengar maestro Dimanapun sedara berada Mungkin Anda bertanya Bagaimana kita bisa hidup Di dalam kekudusan Sedangkan kita masih hidup Dalam dunia yang perlu Dengan berbagai-bagai macam Kejahatan Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Pertama Yohanes 15 Ayat yang ketiga Mengingatkan kita Ketika seseorang Mendengarkan firman Tuhan Dikatakan bahwa Kamu bersih Oleh karena Perkataanku Firman Tuhan Mampu Menyucikan kita Oleh sebab itu Mari rajin-rajinlah Kita mendengarkan Firman Tuhan Entah di gereja Atau di persekutan-persekutan Atau Lewat Siaran-siaran Seperti ini Ketika kita Mendengarkan firman Tuhan Tuhan sedang Menyucikan kita Yang kedua Minta pimpinan Roh Kudus Roh Kudus Memampukan kita Untuk Memberikan kita Kemampuan Supaya hidup Di dalam kekudusan Roma 15 ayat 16 Dikatakan bahwa Roh Kudus Yang menyucikan kita Jadi Roh Kudus Sebagai penolong Para Kletos ini Bisa menolong kita Untuk Kita diberikan Kemampuan Supaya kita Bisa menjadi Kudus Bukan saja penampilan Di luar Tapi juga Baik Roh Baik jiwa kita Yang ketiga Kolosif Pasal 3 Ayat 1 Sampai ayat yang kedua Yaitu Mari kita Pikirkan Cari Dan pikirkan Perkara-perkara Yang di atas Yang kolosif Pasal 1 Ayat yang ke 7 Dikatakan bahwa Yang dari atas Itulah Yang terbaik Semua Yang diturunkan Dari Bapak Itu yang terbaik Yang ketiga Adalah Dalam kolosif Pasal 3 Ayat 5 Sampai 10 Saya tidak bacakan Semua Tapi dikatakan Bahwa kita Matikan semua Perkara-perkara Dunia Dalam kehidupan kita Matikan semua Manusia Keinginan-keinginan Duniawi Matikan itu Dan manusia baru Terus-menerus Di proses Sehingga Kita boleh Mendapatkan Pengetahuan yang benar Tentang gambaran Tuhan kita Itulah Kewajiban kita Untuk melakukan Bahkan Hidup dalam Manusia baru Kita diproses Dari waktu ke waktu Dari hari ke hari Dan yang terakhir Yaitu dalam Kolosif Pasal 2 Ayat 6 Sampai ayat yang ke-7 Itu dikatakan Supaya Mari Ketika kita Sudah menerimai Tuhan Ini sebagai Tuhan Dan Juru Selamat kita Kita berakar Di dalam dia Kita bertumbuh Di dalam dia Itulah yang Tuhan Mau Berakar Bertumbuh Di dalam Tuhan Saya yakin Ketika kita Melakukan Kewajiban kita Untuk Apa yang Tuhan Kehendaki Jangan tunggu Sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua Yang kita tidak tahu Kapan Tetapi mungkin Kedatangan Tuhan Sebentar lagi Artinya Maut itu Sangat dekat dengan kita Mungkin sebentar lagi Mungkin sebentar malam Mungkin besok Kita tidak pernah tahu Tapi yang kita tahu Mari kita persiapkan hidup kita Sebelum Tuhan datang Menjemput kita Apakah secara pribadi Atau secara universal Tapi marilah Persiapkan hati kita Persiapkan seluruh Keberadaan hidup kita Baik Roh kita Baik jiwa kita Baik tubuh kita Terpelihara sempurna Waktu kedatangan Tuhan Itulah keselamatan Yang Benar-benar Tuhan janjikan Apakah Mustahil bagi kita Tidak Kalau kita mau lakukan Maka Semua yang menjadi Kesulitan Tuhan katakan Dalam menyumat Ibu 11 Belajarlah Kepadaku Karena aku Lemak lembut Kiranya Tuhan memberkati kita Sekalian Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati